Di rumah besar keluarga Sia, para petinggi pasukan utama yang tiba-tiba diundang semuanya bergegas menuju keluarga Sia. Namun yang membuat mereka penasaran adalah mengapa Tuan Muda Keluarga Sia tidak diberitahu sebelumnya. Mengapa baru diumumkan pada hari pernikahan. Yang membuat mereka semakin penasaran adalah mengapa tidak ada suasana pernikahan di keluarga Sia meskipun Tuan Muda Keluarga Sia akan menikah. Tidak ada sedikitpun kegembiraan. Bahkan tidak ada bekas kain merah yang terlihat. Yang ada hanyalah jamuan makan yang terburu-buru. Karena kekuatan besar diundang, perjamuannya tidak bisa terlalu santai. Mereka tidak bisa membiarkan kekuatan besar merasa bahwa keluarga Sia sedang menghina mereka. Keluarga Sia tidak semeriah yang mereka bayangkan. Kepala keluarga Sia dan Nyonya Sia tidak banyak tersenyum. Ketika mereka melihat Tuan Muda Keluarga Sia, Sia Yun, mereka dapat melihat bahwa suasana hatinya sedang buruk. Meskipun kepala keluarga Sia dan para petinggi menyambut mereka dengan hangat, para petinggi dari pasukan utama dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung, tapi tidak pantas mereka bertanya. Mereka hanya bisa saling berbisik. Di antara kekuatan utama, keluarga Sia telah mengundang keluarga Bai dan keluarga Ni, tetapi mereka tidak muncul. Hal ini membuat para petinggi keluarga Sia bingung. Kepala keluarga, keluarga Bai, dan keluarga Ni mungkin tertunda karena sesuatu. Jangan khawatir, kata Tetua Agung dengan lembut. Biarkan Yun pergi dulu. Jangan membuatku malu di sini. Wajah kepala keluarga Sia menjadi gelap saat dia menatap tajam ke arah Sia Yun. Ketika Nyonya Sia mendengar ini, dia menghela nafas dan pergi bersama Sia Yun. Sia Yun ingin pergi dan menjemput pengantin wanitanya sendiri, tapi dia dihentikan oleh kepala keluarga Sia. Karena itu, wajah Sia Yun menjadi gelap. Semuanya, maafkan aku. Pernikahan anakku terlalu mendadak, jadi kami tidak mengundang banyak orang. Kepala keluarga Sia tersenyum sopan, tapi tidak menjelaskan alasannya. Kepala keluarga Sia, bolehkah saya tahu siapa yang dinikahi Tuan Muda Sia Yun? Seorang tetua bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, wajah kepala keluarga Sia menjadi gelap. Dia kemudian berkata dengan canggung, Huh, aku tidak takut kamu akan menertawakanku. Dia adalah putri dari sebuah keluarga kecil di kota Luantian, Yunsu. Namanya Liu Mei, R. Kota Luantian, Yunsu. Keluarga kecil, bagaimana dia bisa layak untuk Tuan Muda Sia Yun? Dengan status Tuan Muda Sia Yun, dia setidaknya harus menikah dengan seseorang yang memiliki status sosial yang setara. Mendengar ini, para petinggi dari pasukan utama memandang rendah keluarga Sia. Status apa yang dimiliki keluarga Sia? Bukankah akan mempermalukan keluarga Sia dengan pergi menemui putri keluarga kecil? Semua orang akhirnya mengerti mengapa ekspresi Tuan Sia dan Yunnya Sia begitu jelek. Itu karena Sia Yun akan menikahi putri dari sebuah keluarga kecil. Mendengar reaksi orang banyak, Tuan Sia menggelengkan kepalanya tanpa daya, Huh, anakku bertekad untuk menikahi Liu Meiher dan aku tidak punya kekuatan untuk menghentikannya. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Status klan Sia sangat tinggi. Jika dia menikahi putri dari klan kecil, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi bahan tertawaan. Para eselon atas dari berbagai kekuatan besar menggelengkan kepala. Patriark, klan Ye, klan Bai, dan patriark klan Ni sedang menuju klan Sia kita. Saat ini, seorang tetua memasuki aula utama dan melaporkan. Jenderal hebat, patriark keluarga Bai dan patriark keluarga Ni juga ada di sini. Para petinggi dari berbagai kekuatan sangat gembira. Patriark Sia, ayo kita sambut Jenderal Agung bersama-sama. Salah satu dari mereka tertawa bahagia. Patriark Sia menganggup dan memimpin untuk keluar dari aula utama. Semua orang mengikuti di belakang dan dengan cemas pergi menyambut Jenderal Kekaisaran. Desir, desir. Di langit di atas ibu kota Kekaisaran, lebih dari sepuluh sosok terbang. Aura kuat mereka menarik perhatian orang-orang di ibu kota Kekaisaran. Jenderal hebat, di ibu kota Kekaisaran, banyak penggarap berteriak keras. Suara mereka mengguncang langit. Saat ini, Ye Chang Kiong adalah Jenderal Besar Kekaisaran Yan Huo. Tingkat budidayanya telah mencapai Sky Origin Tahap 6 dan dia sangat kuat. Di dalam Kekaisaran, hanya ada sedikit orang yang bisa menandinginya. Selamat datang, Jenderal hebat. Di Klansia, Patriarxia dan Eselon atas lainnya dari berbagai kekuatan besar dengan hormat menyambut Jenderal Besar. Mereka semua sangat bersemangat. Patriarxia tersenyum cerah ketika dia bisa mengundang Jenderal Besar Kekaisaran. Di ibu kota Kekaisaran, selain keluarga Bai dan keluargani, hanya Klansia yang berhak mengundang Ye Chang Kiong. Jauh di atas langit, Ye Chang Kiong dan para kultifator kuat lainnya telah mendekati Klansia. Namun, saat Patriarxia merasa berpuas diri, dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Chang Kiong dan yang lainnya tidak berhenti. Ye Chang Kiong hanya melirik ke arah Patriarxia dan yang lainnya. Mereka tidak berhenti dan terus terbang menuju gerbang ibu kota Kekaisaran. Pada saat ini, Patriarxia tercengang. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Para Eselon atas dari kekuatan utama juga tercengang. Mereka memandang Ye Chang Kiong dan yang lainnya yang terbang melewati mereka dengan kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Kemana perginya Jenderal Besar dan yang lainnya? Mengapa Jenderal Besar dan yang lainnya pergi ke gerbang? Bukankah mereka akan pergi ke Klansia? Jenderal Agung dan yang lainnya terlihat sangat serius. Apakah sesuatu yang besar telah terjadi? Para Eselon atas dari kekuatan utama semuanya bingung. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Para petinggi Klansia juga kebingungan. Klansia telah mengirimkan undangan. Secara logika, Ye Chang Kiong dan yang lainnya harus pergi ke Klansia. Namun, mereka tidak berhenti ketika melewati Klansia. Patriarxia, apakah sesuatu benar-benar terjadi? Tetua Agung bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia menduga sesuatu yang besar telah terjadi di Kekaisaran. Patriarxia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu. Kemunculan Ye Chang Kiong dan pusat kekuatan Kekaisaran lainnya menarik banyak penggarap di ibu kota Kekaisaran. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Untuk sesaat, gerbang ibu kota Kekaisaran menjadi sunyi. Suosh suosh suosh. Tidak lama kemudian, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar di kejauhan. Ratusan sosok terbang mendekat sambil membawa seratus kursi sedan pengantin. Adegan itu spektakuler. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam. Kursi sedan pengantin untuk keluarga Kekaisaran. Apakah seseorang dari keluarga Kekaisaran akan menikah? Apakah pangeran kedua akan mengantar pengantin wanita secara pribadi? Pasti seseorang dari keluarga Kekaisaran yang akan menikah. Kalau tidak, mengapa mereka menggunakan begitu banyak kursi sedan pengantin Kekaisaran? Tidak heran jenderal besar dan yang lainnya menunggu di gerbang. Siapa di keluarga Kekaisaran yang akan menikah? Mengapa kita belum mendengar apapun tentang hal itu? Melihat ratusan sosok terbang di atasnya, ibu kota Kekaisaran menjadi gempar. Seseorang dari keluarga Kekaisaran akan menikah. Patriark Sia terkejut. Bagaimana mungkin, jika seseorang dari keluarga Kekaisaran akan menikah, mengapa klan Sia kita tidak mengetahuinya? Nyonya Sia juga kaget. Status klan Sia di Kekaisaran sangat tinggi. Mereka juga berhubungan dengan keluarga Kekaisaran. Jika seseorang dari keluarga Kekaisaran menikah, mereka pasti akan mengundang klan Sia. Tapi sekarang, klan Sia tidak menerima undangan apapun. Saat semua orang bingung, kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam berhenti di luar gerbang ibu kota Kekaisaran. Mereka melayang di atas gerbang kota. Mengapa mereka berhenti? Semua orang di ibu kota Kekaisaran kembali bingung. Mereka saling memandang dengan cemas. Siu-siu-siu. Pada saat ini, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar lagi. Orang-orang yang datang tidak lain adalah kelompok Feng Wuchen dan petinggi klan Liu. Jenderal hebat. Melihat pemuda yang memimpin, semua orang di ibu kota Kekaisaran membelalak dan berteriak karena terkejut. 672. Salam, Komandan Agung. Ye Chang Kiong dan yang lainnya, serta semua pembudidaya di kota Kekaisaran, berlutut dengan hormat. Suara nyaring mereka bergema di seluruh kota Kekaisaran. Saat mereka melihat Feng Wuchen, pikiran pertama mereka adalah Feng Wuchen menjadi lebih kuat. Keberadaan dan status Feng Wuchen telah melampaui Kaisar Kekaisaran. Jenderal Agung, kepala keluarga Bai, kepala keluarga Ni, tidak perlu bersikap sopan. Feng Wuchen tersenyum bahagia, nada suaranya sopan dan tidak memiliki kesan seorang Panglima Besar. Guru Besar dan Pangeran juga ada di sini. Selain Feng Wuchen, Guru Besar, Yang Tian Xian, dan Pangeran, Situ Zen Tian, juga ada di sini. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Siapa sebenarnya yang akan menikah? Mungkinkah itu Feng Wuchen? Tapi Feng Wuchen tidak terlihat seperti pengantin pria. Semua orang semakin bingung dan penasaran. Aku merasa selain Panglima Besar, Kaisar Merah dan yang lainnya juga sangat kuat. Aura yang mereka pancarkan bahkan lebih menakutkan daripada Jenderal Besar. Itu benar, budidaya Kaisar Merah dan Huan yang telah melampaui budidaya Jenderal Besar. Saya khawatir mereka bahkan akan melampaui Pangeran Pertama. Siapakah orang-orang di belakang Panglima Besar itu? Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka semua adalah ahli asal ilahi. Orang-orang di kota Kekaisaran berdiskusi dengan lembut. Tatapan mereka akhirnya tertuju pada Liu dan yang lainnya. Orang-orang di kota Kekaisaran tentu saja tidak mengenal petinggi keluarga Liu. Liu, Xia Yun, yang baru saja tiba dari keluarga Xia, membeku saat dia melihat Liu. Mendengar pidato Xia Yun, kepala keluarga Xia dan para petinggi keluarga Xia terkejut. Mata mereka langsung melebar. Para petinggi dari berbagai kekuatan yang diundang oleh keluarga Xia juga terkejut dan ketakutan. Mungkinkah keluarga Liu yang disebutkan Xia Yun adalah keluarga Liu tempat Liu Mayer berada? Mungkinkah pengantin wanita di dalam sedan itu adalah Liu Mayer? Keluarga Xia tidak mengirim siapapun untuk menjemput pengantin wanita. Mereka bahkan harus mengirim seseorang dari keluarga Liu secara pribadi. Jika itu benar-benar Liu Mayer, bagaimana mungkin keluarga Liu kecil bisa menggunakan sedan Kekaisaran? Bagaimana mereka bisa mengundang Panglima Besar, Guru Besar, dan Pangeran? Tanda tanya besar mengelilingi kepala semua orang. Yun, R. Apakah mereka dari keluarga Liu? Tuan Xia menatap Xia Yun dan bertanya, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Keluarga Xia dan keluarga Liu tidak berinteraksi satu sama lain. Tak satu pun dari mereka mengenal satu sama lain. Ya, mereka berasal dari klan Liu. Xia Yun menganggup gembira. Melihat Xia Yun menganggupkan kepalanya, jantung patriarksia tiba-tiba berdebar kencang dan dia sangat ketakutan. Bagaimana klan Liu mengenal Komandan Agung? Wajah seorang tetua dipenuhi ketakutan ketika tubuhnya mulai bergetar. Itu, itu Liu Qingyang, seorang ahli dari Heaven Pavilion. Dia dan Panglima Besar adalah saudara hidup dan mati. Seseorang tiba-tiba berteriak ketakutan, sepertinya telah memahami sesuatu, dan wajahnya langsung memucat. Hidup dan mati saudara. Mendengar kata-kata orang ini, patriark dan tetua keluarga Xia menjadi pucat karena ketakutan. Liu Meyer yang akan dinikahi Tuan Muda Xia Yun sebenarnya berasal dari keluarga Liu Liu Qingyang. Luan Tian Cheng. Luan Tian Cheng. Itu tidak mungkin salah. Liu Qingyang adalah Tuan Muda keluarga Liu Kota Luan Tian. Dia bertarung dengan kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam untuk membunuh pasukan kerajaan bulan air. Liu Qingyang adalah seorang pejuang yang mempertaruhkan nyawanya demi kerajaan kita. Keluarga Liu Kota Luan Tian. Itu adalah keluarga besar yang menakutkan. Kekuatan mereka telah melampaui keluarga Ye. Mereka berada di urutan kedua setelah keluarga Feng. Patriark Xia sebenarnya mengatakan bahwa itu adalah keluarga kecil. Banyak ahli tiba-tiba menyadari, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Patriark Xia dan para petinggi benar-benar tercengang setelah mendengar kata-kata menakutkan dari orang-orang ini. Mereka berkeringat dingin dan hati mereka menjadi dingin. Desir, desir. Tidak lama setelah Feng Wuchen dan yang lainnya tiba, beberapa sosok muncul. Pemimpin sekte Suan Tianzong, Mu Yun San, hadir untuk memberi selamat padamu. Selamat kepada Liu dan Penatua Liu. Mu Yun Tian menangkupkan tinjunya dan memberi selamat kepada mereka dengan gembira. Terima kasih, pemimpin sektemu. Liu tersenyum bahagia. Tuan Yun Su, Suan Tianzong, semua orang di ibu kota kekaisaran terkejut lagi, dan mata mereka terbuka lebar. Desir. Setelah beberapa saat, sosok lain muncul, memancarkan aura tirani. Haha, bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan yang begitu mengembirakan? Pendatang baru itu tertawa gembira. Kaisar. Kaisar ada di sini. Melihat pendatang baru, banyak pembudidaya di ibu kota kekaisaran berteriak. Bahkan kaisar pun ada di sini, semua orang di keluarga Xia sangat ketakutan. Pendatang baru adalah kaisar kerajaan Pairofire, Duan Tianhun. Tapi saat Duan Tianhun selesai berbicara, tawa lain terdengar. Bahkan kaisar Pairofire ada di sini, bagaimana aku bisa ketinggalan? Mengetahui putri keluarga Liu akan menikah, saya di sini untuk mengucapkan selamat kepada Anda. Selamat. Kaisar Tianwu tertawa gembira, dan menatap Feng Wuchen dengan ketakutan. Kaisar kekaisaran Tianwu ada di sini. Ya Tuhan, ibu kota kekaisaran kembali gempar. Segera setelah itu, kaisar kekaisaran Bulan Air, penasihat kekaisaran, kaisar kekaisaran Luoyun, dan tokoh besar lainnya dari negara lain datang untuk memberi selamat kepada mereka. Formasinya sangat banyak, dan adegannya sangat menarik. Keluarga Liu, yang dipandang remeh oleh keluarga Xia, tidak hanya mengundang semua ahli kekaisaran Pairofire, tetapi juga tokoh-tokoh besar dari tiga kerajaan lainnya. Seberapa besar reputasi mereka? Mengejutkan, seluruh ibu kota kekaisaran terkejut. Semua orang di keluarga Xia benar-benar tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja, semua orang yang hadir tahu bahwa hanya Feng Wuchen yang dapat mengundang orang-orang besar dari kerajaan lain. Tuan Istana, bagaimana kabarnya? Kaisar Merah tertawa pelan dan bertanya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Bagus sekali. Dengan begitu banyak orang besar yang datang untuk memberi selamat kepadanya, Liu menduga itu adalah perbuatan Feng Wuchen. Dia diam-diam berterima kasih, dan pada saat yang sama, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua orang. Liu, kamu bahkan tidak memberitahuku bahwa putri keluarga Liu akan menikah. Jika pemimpin besar tidak mengirim seseorang untuk memberitahuku, bukankah aku akan melewatkannya? Itu salahmu. Ye Chang Kiong tersenyum tipis, meski sepertinya dia menyalahkannya, nadanya sangat sopan. Orang lain mungkin tidak mengetahui kekuatan keluarga Liu, tetapi Ye Chang Kiong mengetahuinya dengan sangat baik. Orang lain mungkin tidak mengetahui kultifasi Liu Qingyang yang menakutkan, tetapi Ye Chang Kiong mengetahuinya dengan sangat baik. Penatua Liu, tidak apa-apa jika Anda tidak mengundang kami untuk acara sebesar itu, tetapi Anda bahkan tidak memberitahu kami. Jika Anda tidak memberikan jawaban yang memuaskan kepada Pak Tua, Pak Tua tidak akan melepaskan Anda. Dengan mudah, kepala keluarga Bai memarahi. Mendengar itu, Liu tersenyum pahit dan berkata, saya tidak ingin menimbulkan keributan sebesar itu, tetapi saya benar-benar tidak punya pilihan. Saya harap semua orang tidak menyalahkan saya. Sepupuku akan menikah. Awalnya kami bahagia, tetapi kami mengetahui bahwa keluarga Xia tidak menyambut pengantin wanita atau mengadakan jamuan makan. Sebaliknya, mereka ingin keluarga Liu mengirim pengantin wanita ke keluarga Xia. Aku tidak mau, saya tidak tahu apakah mereka meremehkan keluarga Liu atau karena alasan lain, kata Liu Qingyang dingin. Mendengar kata-kata dingin Liu Qingyang, semua orang di ibu kota kekaisaran terkejut. Tuan muda keluarga Xia akan menikah, dan mereka tidak menyambut pengantin wanita. Mereka tidak mengadakan jamuan makan. Semua orang di ibu kota kekaisaran benar-benar tidak tahu bahwa tuan muda keluarga Xia akan menikah. Dalam sekejap, ibu kota kekaisaran menjadi gempar, dan kebisingannya membubung ke langit. Hati patriark Xia dan para petinggi tenggelam ke dasar laut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa latar belakang Liu Meir akan begitu menakutkan. Pada saat ini, patriark Xia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. 673. Ibu kota kekaisaran berada dalam keheningan. Ibu kota kekaisaran dipenuhi dengan aura aneh dan dingin. Pada saat itu, pandangan semua orang tertuju pada keluarga Xia, seolah-olah mereka sedang menunggu keluarga Xia menjawab pertanyaan Liu Qingyang. Wajah Eselon atas klan Xia pucat pasti. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang tahu harus menjawab apa. Siapa yang mengira bahwa klan Liu dari kota langit Phoenix memiliki latar belakang yang begitu kuat? Para ahli terkemuka dari kekaisaran Yan Huo dan bahkan kaisar datang untuk memberi selamat kepada mereka secara pribadi. Bahkan kekaisaran Watermoon, kekaisaran Loyun, dan kekaisaran Tian Wu datang untuk memberi selamat kepada mereka. Tidak peduli untuk siapa mereka berada di sini, raksasa menakutkan ini tetap datang. Klan Xia meremehkan klan Liu dan tidak menyambut pengantin wanita. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang pernikahan tanpa menyambut pengantin wanita, namun keluarga Xia mampu melakukannya. Sejujurnya, saya tidak tahu kalau Tuan Muda Klansia akan menikah. Itu terlalu tidak masuk akal. Pernikahan adalah hal yang besar, tidak apa-apa jika tidak disebarluaskan. Tapi Klansia bahkan tidak menyambut pengantin wanita, apa gunanya pernikahan itu. Klansia menganggap pernikahan ini seperti sebuah permainan. Itu hanya lelucon. Setelah hening beberapa saat, ibu kota kekaisaran kembali gempar. Liu Meyer memiliki latar belakang yang kuat, banyak orang bermimpi untuk menikahinya. Klansia menyanyiakan hadiah dari surga. Jika Liu Qingyang tidak menyebutkannya, tidak akan ada yang mengetahuinya. Kata-kata Liu Qingyang tidak akan melepaskannya dengan mudah. Xia Yuan Xing, aku belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Mengapa demikian? Duan Tianhun memandang Master Klansia dan bertanya. Sebagai kaisar, ini adalah pertama kalinya Duan Tianhun mendengarnya. Kaisar Tianwu dan yang lainnya juga tercengang. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mendengar pertanyaan Duan Tianhun, Xia Yuan Xing gemetar. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara. Liu Qingyang berkata dengan dingin, Klansia memandang rendah klan Liu. Kamu mengira klan Liu hanyalah klan kecil. Pernikahan Meyer dengan Xia Yun adalah aib bagi klan Xia, bukan? Tidak, tidak, tidak. Klan Xia jelas tidak bermaksud seperti itu. Xia Yuan Xing menggelengkan kepalanya dengan panik. Meski begitu, dia tidak berani mengakuinya. Xia Yuan Xing bisa merasakan kekejaman dalam kata-kata dingin Liu Qingyang. Jika bukan itu maksudmu, lalu apa maksudmu? Liu Qingyang bertanya dengan dingin. Ini, Xia Yuan Xing sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus menjawab apa. Wajahnya sepucat selembar kertas. Tuan Xia, sesuai keinginan Anda, kami telah membawa pengantin wanita ke sini. Feng Wuchen berbicara dengan tenang sambil mengalihkan pandangannya ke arah guru Xia. Feng Wuchen bukanlah orang asing di keluarga Xia, tapi dia juga tidak mengenal mereka. Dia hanya mengetahui keberadaan mereka. Terima, terima kasih, Komandan Agung, jawab Xia Yuan Xing dengan suara bergetar. Siapapun dapat melihat bahwa Xia Yuan Xing sangat ketakutan. Jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih padaku. Kamu harusnya tahu mengapa klan Liu secara pribadi mengirim pengantin wanita ke sini. Aku tidak akan banyak bicara tentang ini. Pengantin wanita berada di luar kota, dan klan Xia harus melakukannya. Secara pribadi sambut dia kembali, kata Feng Wuchen dengan tenang. Ya ya ya, Xia Yuan Xing menganggup berulang kali, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Dengan begitu banyak ahli yang menakutkan di sini, klan Xia benar-benar terguncang. Xia Yuan Xing tahu betul bahwa jika Liu Mayer tidak hamil, klan Liu tidak akan pernah menyetujui pernikahan ini. Terlebih lagi, Feng Wuchen tidak akan melepaskan klan Xia begitu saja. Sebelum Anda membawanya kembali, saya punya tiga syarat, kata Feng Wuchen lagi. Tolong bicara, Komandan Agung, kata Xia Yuan Xing dengan hormat, tidak berani ragu. Ketika Feng Wuchen mengatakan bahwa ada tiga syarat, Eselon atas klan Xia langsung ketakutan. Feng Wuchen berkata, karena kita adalah mertua, aku tidak akan mempersulitmu. Pertama, jagalah Mayer dengan baik. Jika dia ditindas, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Ya ya ya, Xia Yuan Xing menganggup berulang kali, merasa sedikit lega. Kedua, kamu secara pribadi akan menyambut Mayer kembali ke klan Xia untuk menebus kesalahanmu karena tidak menyambut pengantin wanita. Xia Yuan tidak boleh ikut campur. Ya ya ya. Ketiga, kamu tidak boleh menyuruh Mayer melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan. Lindungi Mayer dengan baik. Jika terjadi sesuatu pada Mayer, kamu tahu konsekuensinya. Ya ya ya, Komandan Agung, jangan khawatir. Xia Yuan Xing sangat hormat dan takut. Di depan Feng Wuchen, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Siapa di Kerajaan Inferno yang tidak tahu betapa menakutkannya Feng Wuchen? Saat itu, dia sudah menjadi ahli terkuat di empat kerajaan besar. Sekarang, dia menjadi lebih kuat. Dengan kekuatan Feng Wuchen saat ini, dia bisa memusnahkan klan Xia dengan lambayan tangannya. Paman Liu, bagaimana menurutmu? Feng Wuchen memandang Liu dan bertanya. Liu tertegun pada awalnya, lalu tersenyum pahit dan berkata, Panglima besar, Anda dapat membuat keputusan. Orang tua tidak keberatan. King Yang, Xiao Xiao, apakah ada yang ingin kamu tambahkan? Atau apakah Anda punya saran? Feng Wuchen bertanya sambil melihat ke arah Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Liu Qing Yang mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Tiga syarat saudara Feng sudah cukup. Ling Xiao tersenyum manis. Kalau begitu, inilah tiga syaratnya, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Dia tidak bermaksud untuk menghukum klan Xia dengan berat. Dia hanya ingin memberi mereka pelajaran. Terima kasih, Komandan Agung. Xia Yuan Xing mengucapkan terima kasih padanya. Sebelumnya, dia khawatir Feng Wuchen akan membunuh atau semacamnya. Hal ini membuat Xia Yuan Xing gelisah. Klan Xia dan klan Liu akan menjadi saudara di masa depan. Jika mereka berselisih, itu tidak baik bagi keduanya. Mengapa Feng Wuchen mempersulit klan Xia? Namun, semua orang di ibu kota kekaisaran merasa hukuman klan Xia terlalu ringan. Jika itu adalah orang lain, klan Xia tidak akan bisa mengangkat kepala mereka seumur hidup ini. Semua orang di klan Xia diam-diam bersuka cita. Kalau tidak, yang menunggu mereka adalah kematian. Setelah kata-kata Feng Wuchen, Xia Yuan Xing dan eselon atas klan Xia menghela nafas lega. Sudah hampir waktunya. Cepat bawa Mei Air kembali untuk upacara pernikahan, kata Feng Wuchen. Xia Yuan Xing tidak berani ragu. Meski memalukan, dia harus menyambutnya secara pribadi. Dia harus memakan buah yang dia tanam sendiri. Xia Yuan Xing mengangkat sedan pengantin dengan kedua tangannya dan terbang menuju klan Xia di ibu kota kekaisaran. Pada saat yang sama, dia berkata dengan sopan, kaisar, pembimbing negara, pangeran, panglima besar, dan yang lainnya, klan Xia telah menyiapkan jamuan makan. Mohon hormati kami. Tiga kaisar, Tuan Sektemu, tolong. Duan Tianhun tersenyum bahagia. Raja ini tidak akan sopan. Kaisar tersenyum. Muyun San tersenyum, Master Sekte ini sudah lama tidak menghadiri pesta pernikahan. Hari ini, saya harus berterima kasih kepada Liu. Semuanya, kumohon. Liu tersenyum. Masalah ini akhirnya diselesaikan dan tidak ada ketidakbahagiaan. Tindakan Feng Wuchen telah membuat klan Xia mendapat banyak perhatian. Pertama, ini mengejutkan klan Xia. Kedua, tidak menimbulkan permusuhan antar kedua marga. Terima kasih, panglima besar, karena telah menegakkan keadilan bagi Mei Er. Tetua agung klan Liu dengan cepat mengucapkan terima kasih. Tetua agung terlalu sopan. Ayo kita pergi dan melihat Mei Er menikah. Feng Wuchen tersenyum. Mengubah perkara besar menjadi perkara kecil, perkara kecil menjadi tidak berarti apa-apa. Masalah antara kedua klan telah diselesaikan. 674. Pertama membungkuk ke langit dan bumi. Buku kedua kepada orang tua. Suami dan istri saling membungkuk. Kirim mereka ke kamar pengantin. Orang tua itu memimpin upacara, Feng Wuchen dan yang lainnya mengikuti. Aula luas keluarga Xia sangat ramai dan penuh sorak-sorai. Setelah upacara pernikahan, Xia Yuan Xing mengundang semua orang untuk duduk. Liu, ini salahku karena bersikap bodoh dan hampir menyebabkan kesalahan besar. Kuharap Liu tidak menyalahkanku. Biarkan aku bersulang dulu padamu. Xia Yuan Xing mengangkat cangkirnya dan meminumnya dalam satu tegukan. Patriark Xia terlalu serius. Karena kita adalah mertua, tentu saja saya tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Liu berkata dengan gagah berani, tidak mempedulikan hal-hal sepele. Selanjutnya, Duan Tianhun, Muyun San, dan tiga kaisar juga bersulang satu demi satu. Suasananya harmonis. Feng Wuchen dan generasi muda lainnya juga datang untuk bersulang setelah kamar pengantin. Setelah jamuan makan, semua orang sangat bahagia, dan ketidaknyamanan sebelumnya telah hilang. Perjamuan pernikahan seharusnya seperti ini. Setelah pesta pernikahan, Feng Wuchen dan yang lainnya meninggalkan ke kaisaran dan kembali ke Kuil Naga. Ketika Feng Wuchen dan yang lainnya kembali ke Kuil Naga, sesuatu yang besar terjadi. Langit di atas Kuil Naga gelap, dan terdapat lebih dari seribu orang. Aura mereka mengerikan dan mematikan. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Gelombang energi yang menakutkan membombardir formasi Kuil Naga satu demi satu. Riak energi menyapu dengan hebat, dan gunung Dendi berguncang dengan hebat. Puff-puff-puff. Para prajurit Kuil Naga memuntahkan darah satu demi satu. Formasi tersebut dikendalikan oleh Hankun dan tidak dapat menahan serangan terus-menerus dari begitu banyak ahli. Menguasai, sesuatu telah terjadi. Wajah Zhang Junlan tiba-tiba berubah. Tidak masuk akal. Beraninya kamu memanfaatkan situasi ini. Liu Qingyang sangat marah. Tuan Kuil dan yang lainnya telah kembali. Seseorang berteriak kegirangan. Chen Er, Feng Zheng Kiong dan yang lainnya sangat gembira sekaligus lega. Ayah, Bu, kamu baik-baik saja. Feng Wuchen melintas dan bertanya dengan cemas. Xiao Qingqing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja, hanya luka kecil. Dengan terlukanya Feng Zheng Kiong dan Xiao Qingqing, kemarahan Feng Wuchen melonjak ke langit. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Melihat kelompok Feng Wuchen kembali, para prajurit Kuil Dewa Naga sangat gembira sekaligus gembira. Wajah Feng Wuchen sangat dingin. Dia segera mengaktifkan kekuatan pemusnahan dunia dan mengendalikan formasi sembilan lapisan alam semesta pembunuh dewa. Formasi tersebut berada di bawah kendali Feng Wuchen. Auranya langsung meroket. Cahaya kemasan meledak, menerangi kehampaan. Aura kekerasan itu sangat menakutkan. Perbedaan antara yang pertama dan yang kedua seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dengan Feng Wuchen mengendalikan formasi susunan, kekuatannya meningkat pesat. Serangan banyak ahli tidak ada gunanya. Kekuatan formasi telah meningkat beberapa kali lipat. Puncak tahap manusia langit tingkat delapan. Kemunculan Feng Wuchen dan kekuatan mengerikan yang muncul darinya menyebabkan banyak ahli merasa terkejut dan ketakutan. Semua serangan mereka terhenti. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan saat mereka melihat Feng Wuchen. Bukankah kecepatan kultivasi penguasa Istana Dewa Naga terlalu cepat? Dia benar-benar berhasil menerobos lagi. Bagaimana ini mungkin? Ini baru lebih dari sebulan. Bagaimana penguasa Istana Dewa Naga bisa menerobos? Para ahli terkejut dan berdiskusi. Mereka tidak dapat mempercayai kecepatan kultivasi Feng Wuchen yang mengerikan. Tuhan, mereka berasal dari Cloud Sword Pavilion, Istana Tianji, dan Lembah Lingbo di area astral. Ye Gu Cheng menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin. Dia menatap musuh dengan ganas. Di sampingnya, Lei Tianjue mengatupkan giginya dan berkata dengan marah, mereka datang tidak lama setelah Tianhe terbunuh. Wajah Feng Wuchen muram. Dia menatap dengan dingin dan ganas ke arah pemimpin alam surga di langit dengan matanya yang mematikan. Apakah kamu lelah hidup? Feng Wuchen bertanya dengan kejam. Niat membunuhnya menyebar, dan momentumnya yang sombong dan besar pun pecah. Penguasa Kuil Dewa Naga, kita tidak punya pilihan. Jika kita tidak menghancurkan Istana Dewa Naga, Istana Raja Ilahi akan menghancurkan kita, kata Master Pavilion Cloud Sword dengan sungguh-sungguh. Istana Raja Ilahi, Feng Wuchen mengerutkan kening. Matanya menyipit, dan cahaya dingin bersinar. Penguasa Kuil Dewa Naga, kamu membunuh Tianhe dari Istana Raja Ilahi. Lenghun sudah mengetahuinya. Kami terpaksa melakukannya, kata Ketua Istana Tianji. Istana Raja Ilahi tidak melakukannya sendiri, tetapi mengancam kekuatan utama area astral untuk menghadapi Istana Dewa Naga. Aku akan memberimu kesempatan. Keluar dari sini. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Kemarahan dan kekuatannya yang menakutkan muncul pada saat yang bersamaan. Feng Wuchen bukanlah orang yang tidak masuk akal. Jika bukan karena mereka tidak punya pilihan, Feng Wuchen tidak akan pernah memberi mereka kesempatan. Penguasa Kuil Dewa Naga, kami tidak punya pilihan. Kami hanya bisa menyalahkanmu karena telah menyinggung Istana Raja Ilahi, kata Guru Lembah Lingbo dengan suara rendah. Untuk bertahan hidup, mereka hanya bisa menghancurkan Istana Dewa Naga. Mereka lebih memilih menyinggung pavilion senjata peri daripada Istana Raja Ilahi. Istana Raja Ilahi adalah kekuatan terkuat di benua ini. Tidak ada yang berani memprovokasi, dan tidak ada yang mampu melakukannya. Feng Wuchen telah memberi mereka kesempatan, tetapi mereka tidak menghargainya. Karena kamu tidak punya pilihan, maka matilah. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Kekuatan Armageddon yang sombong disuntikkan secara gila-gilaan ke dalam formasi. Yang mulia, hancurkan mereka, daun surgawi biduk dan yang lainnya meraung. Berdengung. Formasi besar itu bersinar dengan cahaya kemasan. Itu sangat mempesona. Kekuatan formasi yang menakutkan tersapu, dan kehampaan berguncang dan meledak. Kekuatan alam surga tingkat ke-6. Merasakan energi menakutkan dari formasi tersebut, pembangkit tenaga listrik dari tiga kekuatan besar terkejut. Kekuatan mengerikan dari alam surga tingkat ke-6 telah sepenuhnya melampaui kultivasi mereka sendiri. Semuanya, mari bergandengan tangan. Jangan beri dia kesempatan. Merasakan ancaman yang kuat, kepala istana Tianji berteriak panik. Lakukan. Guru Lembah Lingbo juga berteriak. Berdengung. Ribuan pembangkit tenaga listrik menyerang satu demi satu. Gelombang kekuatan mengerikan meletus satu demi satu. Kekosongan itu bergetar hebat, robek dan runtuh. Teknik bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Jari guntur gelap. Teknik bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Tebasan pemecah surga. Teknik bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Teknik pedang guntur surgawi. Petik 2 titik titik petik 2. Segala macam teknik bela diri yang kuat ditampilkan. Energinya bisa dikatakan destruktif. Aduh. Berdengung. Ribuan energi teknik bela diri bergegas menuju formasi kuil naga, dengan ledakan sonic yang memekatkan telinga. Kekuatannya sangat mengerikan. Energi ini mungkin cukup untuk menghancurkan seluruh kuil naga. Aku akan mengubahmu menjadi abu. Feng Wu Chen meraung. Dia mengaktifkan kekuatan seluruh tubuhnya dan tiba-tiba mengendalikan kekuatan formasi untuk melancarkan serangan. Ledakan. Berdengung. Energi menakutkan dari formasi itu terkondensasi. Saat raungan Feng Wu Chen turun, energinya dilepaskan seketika. Dengan ledakan, cahaya kemasan menutupi kehampaan, seolah bisa menghancurkan segalanya dan melahap semua orang. Kolom cahaya kemasan yang sangat besar naik ke langit dan langsung menuju ke awan. Dalam kehampaan yang redup, pusaran besar terkondensasi. Teknik bela diri yang ditampilkan oleh ribuan orang langsung dihancurkan oleh kekuatan formasi alam semesta pembunuh dewa sembilan kali lipat. Feng Wu Chen, yang melakukan yang terbaik, mengendalikan formasi alam semesta pembunuh dewa sembilan kali lipat. Kekuatannya sungguh menakutkan. Kekosongan berangsur-angsur menjadi tenang, dan ruang redup berangsur-angsur menjadi cerah. 675. Langit di atas kuil naga dipenuhi riak energi yang menakutkan. Ketika Feng Wu Chen menyerang, ribuan orang dari tiga kekuatan dimusnahkan. Formasi yang dikendalikan oleh Han Kun tidak sekuat milik Feng Wu Chen. Hanya arai Grandmaster sejati yang mampu mengeluarkan kekuatan penuh dari arai tersebut. Meneguk. Semua orang di kuil naga ketakutan dan menelan ludah mereka dengan susah payah. Beberapa penggarap alam surga telah mati. Mereka semua berubah menjadi abu. Formasi yang dikendalikan oleh alkemis Han Kun bahkan tidak sekuat milik Master Kuil. Adegan itu terlalu mengerikan. Untungnya tidak ada kekuatan lain di sekitar Gunung Dendi. Selain pertempuran sebelumnya, kawasan sekitar Gunung Dendi telah rata dengan tanah. Jika tidak, banyak pembudidaya akan takut dengan kekuatan mengerikan tadi. Wajah Feng Wu Chen pucat. Jelas sekali, dia telah menggunakan banyak vitalitas sejatinya. Kuil Raja Dewa. Mata Feng Wu Chen berkilat tajam. Niat membunuhnya terhadap Leng Hun semakin kuat. Sungguh metode yang tercelah untuk memaksa kekuatan dunia astral menghadapi kita. Ini membuat kita bermusuhan dengan kekuatan dunia astral. Beidou Yan berkata dengan muram sambil mengertakkan gigi. Leng Hun selalu jahat dan licik. Setan dan tanpa ampun. Zhang Jun Lan mengerutkan kening. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Membuat musuh adalah masalah kecil. Saya khawatir dia ingin melemahkan kekuatan dunia astral. Kuil Raja Dewa sangat kuat, tetapi juga takut dengan kekuatan dunia astral. Jika kita melemahkan kekuatan dunia astral dan domain janji, Kuil Raja Dewa akan mencaplok domain janji. Dunia astral memiliki dua raksasa, Kuil Raja Dewa dan keluarga Zhang. Kuil Raja Dewa harus menghormati mereka. Lampirkan domain janji. Tidak sampai sejauh itu, kan? Saya pikir Leng Hun hanya mencoba menangani kuil naga. Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut. Saya harap begitu. Feng Wu Chen mengangguk. Jika kuil Raja Dewa benar-benar ingin mencaplok domain janji, mereka harus melemahkan kekuatan domain janji. Istana Raja Ilahi jelas mengetahui bahwa keluarga bangsawan Yin Yang dan ras manusia jahat ingin menangkapku, namun mereka masih berani ikut campur. Apakah mereka tidak takut menyinggung perasaan mereka? Kekuatan kuno sangat menggoda bagi Leng Hun, tetapi itu tidak cukup untuk membuatnya kehilangan rasionalitasnya, pikir Feng Wu Chen sambil mengerutkan kening. Karena Leng Hun sudah mengambil tindakan, aku khawatir dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Kita harus berhati-hati. Feng Zheng Xiong memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Benar, kamu menyinggung perasaanku dan mencuri barang-barangku. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Saat Feng Zheng Xiong selesai berbicara, tawa dingin datang dari langit. Leng Hun, Zhang Jun Lan dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Dari suaranya, mereka tahu itu Leng Hun. Di atas kuil Dewa Naga, Leng Hun muncul begitu saja. Aura yang sangat menakutkan menyebar dan menyelimuti seluruh gunung dendi. Aura dan tekanan yang menakutkan mengguncang orang-orang di kuil Shenlong hingga mereka tidak berdaya. Wajah mereka pucat, dan menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Aura orang ini dekat dengan alam transformasi ilahi. Zhang Jun Lan berkata sambil mengerutkan kening. Meskipun dia sangat waspada dengan kekuatan Leng Hun, dia tidak takut sama sekali. Alam surga tingkat ke-9. Tidak heran dia adalah jenius terbaik di benua ini. Orang ini sungguh menakutkan. Ye Guceng berkata dengan ngeri. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Leng Hun perlahan melayang ke bawah dan sampai ke tepi formasi. Kemudian, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke formasi. Bahkan bisa membunuh seorang pejuang alam surga dalam sekejap. Pantas saja kamu mampu menghadapi tiga Grandmaster Array dari Istana Ilahi Raja Dewa. Leng Hun berkata dengan dingin. Wajahnya penuh arogansi dan penghinaan. Retakan. Begitu dia selesai berbicara, Leng Hun mengetuk formasi itu dengan jarinya. Formasi yang sangat kuat tidak dapat menahan satu pukulan pun dan hancur. Feng Wuchen tidak menghentikan Leng Hun. Bahkan jika Feng Wuchen mencoba yang terbaik, dia tidak dapat menghentikan Leng Hun untuk menghancurkan formasi dengan paksa. Oh tidak, formasinya rusak. Wajah Lei Tianjue berubah drastis. Orang-orang di Kuil Shenlong panik. Jika Anda ingin pamer di Kuil Shenlong, saya menyarankan Anda untuk tersesat. Ling Xiao berkata dengan dingin. Dia menatap Leng Hun dengan mata dingin dan tajam. Mendengar ini, Leng Hun mencibir dan berkata, Jangan panik. Saya tidak akan melawan. Saya tahu domain terikat Anda sangat kuat, tetapi Anda tidak dapat menghentikan saya. Ini bukan waktu yang tepat. Feng Wuchen, Tidak semua orang bisa mengambil barang-barangku. Leng Hun memandang Feng Wuchen dan berkata, Tatapan mematikan di matanya meningkat beberapa kali lipat. Feng Wuchen telah menghilangkan kekuatan hukuman dewa dan mempermainkan Leng Hun berkali-kali. Oleh karena itu, Leng Hun sangat membenci Feng Wuchen. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan ambillah. Feng Wuchen berkata tanpa rasa takut. Wah! Sosok Leng Hun tiba-tiba menghilang dan muncul di sisi kiri Feng Wuchen dalam sekejap. Kecepatannya sangat mengerikan sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Melihat, mudah bagiku untuk membunuhmu. Tidak peduli seberapa kuat bounded domain gadis itu, tidak secepat aku. Leng Hun berkata dengan dingin. Kemunculan Leng Hun yang tiba-tiba mengejutkan Liu Qingyang dan yang lainnya. Yi Tian Qingyang dan yang lainnya hampir tidak bisa bernapas. Seolah-olah sebuah gunung besar menekan mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap. Leng Hun jauh lebih kuat darinya. Chen Er, hati-hati. Xiao Qing Qing berteriak. Dia khawatir Leng Hun akan menyerang. Jangan berani. Ling Xiao Xiao berteriak mengancam. Kenapa aku tidak berani? Leng Hun memandang Ling Xiao Xiao dengan jijik dan berkata dengan arogan, aku tahu kamu memiliki latar belakang yang kuat. Tapi kamu tidak akan bahagia lama-lama. Anda dapat mencoba. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia memandang Leng Hun di sisi kirinya tanpa rasa takut. Dia siap menggunakan api hitamnya kapan saja. Feng Wuchen tidak tahu apakah api hitamnya dapat melukai Leng Hun, tapi itulah satu-satunya hal yang dapat mengancamnya. Aku di sini hanya untuk mengingatkanmu. Leng Hun berkata dengan dingin. Dia tidak berencana menyerang. Leng Hun mengacungkan jari telunjuknya dan mencibir, paling lama satu bulan. Nikmati saat-saat terakhirmu. Satu bulan kemudian, aku akan kembali untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Sedangkan untukmu, aku akan mengubahmu menjadi abu. Saat dia berbicara, Leng Hun terbang ke langit dan menghilang dalam sekejap. Dia sangat sombong. Huff, saya ingin melihat bagaimana dia akan menghancurkan kita dalam satu bulan. Guru, saya akan kembali dan memberitahu ayah saya. Zhang Jun Lan mendengus. Keluarga Zhang jelas tidak lemah. Dengan bantuan pavilion artefak abadi, Zhang Jun Lan tidak percaya bahwa mereka tidak dapat mengalahkan kuil Raja Dewa. Bahkan ahli alam semi-dewa pun tidak bisa menghancurkan wilayah terikat milik Nona Xiao Xiao. Adakah orang di kuil Raja Dewa yang bisa menghancurkannya? Ye Tian Wei mengerutkan kening dan bertanya sambil menatap Feng Uchen. Penatua Feng Kian Yang berkata dengan serius, lihatlah betapa percaya diri Leng Hun. Jika dia tidak percaya diri, dia tidak akan berani berbicara begitu sombong. Penatua Feng benar, kuil Raja Dewa memang kuat. Leng Hun harus memiliki keyakinan mutlak. Han Kun mengangguk setuju. Tidak sesederhana itu, Feng Uchen menggelengkan kepalanya. Ekspresinya sangat serius. Bukan karena Leng Hun tidak tahu betapa kuatnya ahli dibalik Leng Xiao Xiao. Namun, dia tidak menatap Leng Xiao Xiao. Feng Uchen sangat penasaran dari mana kepercayaan Leng Hun berasal. 676. Istana Raja Ilahi tidak memiliki kemampuan itu. Jangan khawatir, Saudara Feng. Leng Xiao Xiao tidak pernah mengira bahwa Istana Raja Ilahi sangat kuat. Dibandingkan dengan kekuatan misterius itu, Istana Raja Ilahi sama sekali tidak misterius. Istana Gat King paling banyak hanya memiliki penguasa Istana Gat King dengan basis budidaya yang layak. Dibandingkan dengan para ahli kekuatan misterius, dia masih jauh dari itu. Tidak apa-apa. Kalian semua bisa pergi dan berlatih. Feng Uchen sedikit mengangguk. Dia tidak terlalu khawatir. Tidak ada gunanya Feng Uchen khawatir. Jika Leng Hun ingin mengambil tindakan, Feng Uchen dan yang lainnya tidak dapat menghentikannya. Kultivasi saya akan menembus alam surgawi tingkat 9. Sepertinya saya harus memanfaatkan waktu untuk berlatih dan menerobos alam surga sesegera mungkin. Feng Uchen berpikir diam-diam. Ketika kultivasinya menjadi semakin kuat, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan dan waktu untuk berlatih. Jika dia ingin meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin, meskipun bakat Feng Uchen luar biasa, akan sulit baginya untuk menerobos alam surga. Namun untungnya, Feng Uchen mewarisi ingatan dewa naga jahat dan memiliki banyak jalan pintas untuk melakukan terobosan. Tidak mungkin mendapatkan bodi giyok darah. Harta karun seperti itu hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Feng Uchen segera teringat pada blut jade bodi dari Ichif Lempiton. Sayangnya, kekuatan Ichif Lempiton sangat menakutkan dan blut jade bodi sangat langka. Bahkan kekuatan besar di belakang Ling Xiao Xiao tidak punya banyak. Saat Feng Uchen sedang memikirkan tentang bagaimana meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin, dia tiba-tiba merasa bahwa baju besi Kilin di tubuhnya memanggilnya. Kilin senior, Feng Uchen sangat terkejut. Feng Uchen sangat terkejut karena senior klan Kilin akan menelponnya saat ini. Feng Uchen belum pernah bertemu dengan senior klan Kilin sejak mereka berpisah di Lembah Ilahi. Ayah, ibu, aku akan pergi ke gunung belakang. Feng Uchen menyapa mereka dan menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, Feng Uchen telah tiba di gunung belakang Kuil Naga. Di lembah gunung belakang, seorang pria parubaya telah menunggu. Ini adalah penguasa klan Kilin. Senior, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Feng Uchen menangkupkan tinjunya dengan sopan sambil tersenyum. Lama tidak bertemu. Saya tidak menyangka kultivasi Anda telah menembus puncak alam surgawi tingkat delapan. Sungguh kecepatan kultivasi yang menakutkan. Yang perkasa dari klan Kirin tersenyum tipis saat dia melihat ke arah Feng Uchen. Mendengar ini, Feng Uchen tersenyum pahit dan berkata, Sayang sekali saya belum menerobos alam surga. Sekarang saya pusing karenanya. Dengan kecepatan kultifasimu, itu sudah sangat menakutkan. Entah berapa tahun yang dibutuhkan orang lain untuk bisa mengimbangimu. Senior klan Kirin tertawa. Feng Uchen tersenyum dan bertanya, Senior, kemana saja kamu selama ini? Klan Naga, saya pergi ke klan Setan Phoenix untuk menangani beberapa masalah, kata Senior Kilin. Saat dia mengatakan ini, dia terlihat sedikit tidak berdaya. Ngomong-ngomong, Senior, kenapa kamu memanggilku? Feng Uchen bertanya dengan ekspresi serius. Bencana besar akan datang. Senior klan Kirin tampak berwibawa. Bencana besar akan datang. Feng Uchen mengerutkan kening dalam-dalam. Fakta bahwa hal ini dikatakan oleh orang perkasa dari klan Kirin menunjukkan bahwa ini adalah bencana besar. Yang perkasa dari klan Kirin menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, segel klan iblis telah banyak melemah. Yang mulia klan iblis juga telah muncul di benua ini. Ini berarti bahwa raja iblis dari klan iblis akan segera muncul. Turun ke benua itu. Klan iblis, Feng Uchen tercengang pada awalnya. Melalui ingatan Dewa Naga jahat, Feng Uchen dengan cepat mengetahui tentang klan iblis. Klan iblis sangat menakutkan, bahkan lebih kuat dari klan naga. Dalam perang besar saat itu, klan naga harus bergabung dengan kekuatan besar lainnya untuk menyegel raja iblis. Itu hanya segel. Dengan begitu banyak kekuatan yang bergabung, mustahil membunuh raja iblis. Ini menunjukkan betapa menakutkannya raja iblis. Yang perkasa dari klan kirin berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin kamu tidak tahu tentang keberadaan klan iblis. Klan iblis terlalu kuat. Sekarang raja iblis telah membuka segelnya, budidayanya mungkin bahkan lebih kuat lagi. Menakutkan dari sebelumnya, klan iblis telah mencoba melemahkan segelnya selama seribu tahun. Setelah jeda, yang perkasa dari klan kirin melanjutkan, mari kita tidak membicarakan tentang raja iblis dulu. Jenderal terhormat di bawah raja iblis saja sudah cukup menakutkan. Apakah budidaya raja iblis telah melampaui alam dewa sejati? Feng Wuchen bertanya. Aku tidak tahu. Mungkin dia sudah melampauinya. Bahkan patriar klan naga pun mungkin tidak bisa mengalahkannya. Yang perkasa dari klan kirin menggelengkan kepalanya. Raja iblis memiliki tubuh abadi. Klan naga dan klan iblis Phoenix tidak dapat menghadapi raja iblis bahkan jika mereka bergabung. Menyegelnya bukanlah solusi jangka panjang. Feng Wuchen berpikir. Melalui ingatan dewa naga jahat, Feng Wuchen memahami budidaya raja iblis dengan sangat baik. Raja iblis memiliki tubuh yang tidak pernah mati. Bahkan jika ketua klan naga dan banyak ahli top lainnya bergabung, selain menyegel raja iblis, mereka tidak akan bisa membunuhnya sama sekali. Senior Kirin, percuma saja kau memberitahuku hal ini. Aku tidak bisa membantu sama sekali. Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan tersenyum pahit. Ini adalah kebenarannya. Saya di sini hanya untuk mengingatkan Anda agar berhati-hati. Begitu perang dimulai, benua akan mengalir dengan sungai darah dan orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kata yang perkasa dari klan Kirin. Dia tidak mengharapkan Feng Wuchen membantu. Bukankah aku punya pagoda kosmos sembilan kali lipat? Saat perang dimulai, aku akan membawa semua orang dari istana dewa naga untuk bersembunyi di pagoda dan kemudian bersembunyi lagi. Tidak ada yang bisa menemukan kita. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tertawa. Singkatnya, berhati-hatilah. Klan naga sangat menghargaimu. Mereka mengatakan bahwa garis keturunanmu lebih murni daripada klan naga. Aku tidak terlalu yakin tentang spesifiknya. Yang perkasa dari klan Kirin memperingatkan. Lebih murni. Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini. Garis keturunan klan naga di tubuhku lebih murni daripada klan naga. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Saya seorang manusia. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Mungkinkah manusia mendapatkan garis keturunan klan naga yang lebih murni dari garis keturunan klan naga asli? Garis keturunan apa yang lebih murni dari garis keturunan klan naga? Garis darah tingkat peri, atau garis darah tingkat ilahi? Yang perkasa dari klan Kirin tersenyum tipis dan berkata, Ya, itu lebih murni daripada garis keturunan tuan muda klan naga. Mendengar ini, Feng Wuchen semakin terkejut. Dia hanyalah seorang manusia. Apakah dia benar-benar memiliki garis keturunan klan naga yang murni? Jika kamu ingin menerobos alam surga secepat mungkin, mungkin ada tempat yang bisa membantumu. Yang perkasa dari klan Kirin lalu berkata, Di mana, Feng Wuchen sangat gembira dan bertanya dengan tergesa-gesa. Gua Xuanhuo, yang perkasa dari klan Kirin berkata, Gua Xuanhuo mengandung sejumlah besar energi properti api. Sebagai seorang alkemis yang telah memperoleh api hitam, itu adalah tempat yang paling cocok bagi Anda untuk berlatih. Terlebih lagi, Gua Xuanhuo ada di dalam alam astral wilayah janji. Gua Xuanhuo, Feng Wuchen mengangguk sedikit dan berkata, Gua Xuanhuo memang tempat yang bagus untuk berlatih. Namun, nyala api di Gua Xuanhuo agak jahat. Kamu telah memurnikan api hitam. Mengapa kamu harus takut dengan api jahat di Gua Xuanhuo? Yang perkasa dari klan Kirin tersenyum tipis dan kemudian menghilang ke udara. Gua Xuanhuo, Feng Wuchen bergumam dalam hatinya. Dia sudah memutuskan untuk berlatih di Gua Xuanhuo. Feng Wucheno hanya ingin menerobos alam surga sesegera mungkin sehingga dia bisa menghadapi pembangkit tenaga listrik di alam surga. 677. Feng Wuchen pergi sendirian. Dia tidak membawa siapapun. Pagoda kosmos sembilan kali lipat memiliki esensi darah raja, yang cocok untuk dikembangkan oleh Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Gua Xuanhuo terletak di tenggara Starbondari, agak jauh dari Kuil Naga. Suara mendesing. Petir hitam melintas di langit dengan dentuman sonic yang kuat. Orang ini adalah Feng Wuchen, terbang menuju Gua Xuanhuo dengan kecepatan tinggi. Gua Xuanhuo terletak di kedalaman gunung berapi Xuanhuo. Gua Xuanhuo kebetulan berada di puncak gunung berapi aktif. Energi atribut api Gua Xuanhuo menyebar dari gunung berapi aktif. Yang aneh adalah hanya Gua Xuanhuo yang dapat menyimpan energi atribut api dalam jumlah besar. Begitu seseorang meninggalkan Gua Xuanhuo, seseorang hanya bisa merasakan suhu panas gunung berapi. Nyala api di Gua Xuanhuo sangat ganas, beberapa kali lebih ganas daripada atribut api di Gurun Tago kemuliaan berkobar. Gua Xuanhuo menghasilkan api jahat, memancarkan ki jahat. Para pembudidaya yang datang untuk berkultivasi tidak berani masuk jauh ke dalam Gua Xuanhuo. Tak seorang pun yang masuk jauh ke dalam Gua Xuanhuo bisa keluar hidup-hidup. Ini sangat aneh. Setelah dua jam, di atas gunung berapi Xuanhuo, Feng Wuchen terbang. Energi atribut api memang sangat ganas. Feng Wuchen bergumam. Gelombang udara panas menghantamnya secara langsung. Ada banyak pembudidaya yang berkultivasi di gunung berapi Xuanhuo. Kebanyakan dari mereka berada di antara alam asal langit tingkat ketujuh dan alam surgawi. Pada saat yang sama, ada banyak alkemis, pandai besi, pandai besi, dan ahli prasasti. Namun, wilayah mereka tidak tinggi. Yang tertinggi hanya level kelima. Setiap kultivator yang perlu mengolah atribut api akan memilih untuk berkultivasi di Gua Xuanhuo. Bahkan mereka yang tingkat kultivasinya lemah pun akan berkultivasi di luar Gua Xuanhuo. Mengandalkan panas atribut api gunung berapi, mereka juga dapat meningkatkan kecepatan budidayanya. Gunung berapi Xuanhuo sangat besar. Begitu gunung berapi tersebut meletus, lahar yang dimuntahkan cukup untuk menutupi area seluas 10 ribu sang. Pintu masuk Gua Xuanhuo lebarnya 10 sang. Banyak pembudidaya keluar masuk. Feng Wuchen turun dan langsung sampai ke pintu masuk Gua Xuanhuo. Dia masuk tanpa ragu-ragu. Baru saja tiba di pintu masuk Gua Xuanhuo, energi atribut api yang dahsyat menyerbu. Tingkat kekerasannya beberapa kali lebih kuat dari Gurun Tago yang berkobar kemuliaan. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen ke sini, dan dia terkejut dengan atribut api yang sangat ganas. Sungguh energi atribut api yang dahsyat. Bahkan Wu Huo pun semakin bersemangat. Feng Wuchen terkejut. Dia jelas bisa merasakan Wu Huo menjadi gelisah. Apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Melihat keterkejutan di wajah Feng Wuchen, seorang pria di sampingnya tertawa dan berkata, Saat pertama kali datang ke sini, saya sama seperti Anda. Atribut api di gua ini terlalu menakutkan. Anda harus berhati-hati saat masuk. Apakah kamu datang sendirian? Di sini sangat berbahaya. Bahkan para penggarap tahap asal langit tingkat 5 tidak dapat menangani energi elemen api di sini. Menurutku sebaiknya kamu menjauh dari sini. Jika tidak, Anda akan dilahap oleh api jahat. Seorang wanita cantik di sebelah pria itu berkata dengan sedikit jijik. Tentu saja, dia juga memiliki niat baik untuk Feng Wuchen. Yi Sui, jangan bicara omong kosong, tegur pria itu. Wanita itu cemberut dan tidak mengatakan apapun lagi. Melihat Feng Wuchen, pria itu berkata, Saudaraku, jangan pedulikan dia. Yi Sui tidak bermaksud apa-apa. Dia hanya orang yang terus terang. Dia berbicara tanpa berpikir. Tidak apa-apa. Feng Wuchen tidak keberatan. Dia tidak akan berdebat dengan seorang wanita. Saya Guding. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Guding bertanya dengan sopan. Dia menangkupkan tangannya ke Feng Wuchen. Feng Wuchen? Jawab Feng Wuchen sopan. Saudara Gu, itu adalah Zhao Haiyun. Ayo cepat masuk. Jangan biarkan Zhao Haiyun dan yang lainnya melihat kita. Yi Sui tiba-tiba mendesak. Dia sedikit gugup. Saudara Feng, kamu harus berhati-hati saat masuk. Hati-hati. Guding buru-buru berkata dan membawa Yi Sui ke dalam gua. Feng Wuchen melihat keluar gua dan melihat sekelompok orang dengan agresif berjalan ke dalam gua. Master Prasasti Peringkat 4 Feng Wuchen hanya melihat sekilas dan tidak peduli. Dia pun memasuki gua tersebut. Feng Wuchen belum mulai berkultivasi, tetapi api hitam di tubuhnya sudah mulai melahap energi atribut api yang ganas di dalam gua. Meridian di tubuhnya juga mulai membesar. Bagus sekali. Aku bisa meminjam atribut api yang ganas untuk mengolah badan penguasa. Aku sudah lama terjebak di peringkat kedua. Feng Wuchen berpikir. Enyah. Jangan halangi Tuan Muda Zhao. Di luar gua, beberapa orang kuat sedang memimpin. Mereka terus-menerus mencaci maki dengan penampilan yang jahat. Latar belakang Zhao Haiyun tidaklah kecil. Bahkan alkemis dan pandai besi harus bersikap hormat saat melihatnya. Mereka tidak berani menghalangi jalan Zhao Haiyun. Karena Zhao Haiyun adalah Master Prasasti Peringkat 4. Identitasnya sangat terkenal. Tuan Muda Zhao. Tuan Muda Zhao ada di sini untuk berkultivasi lagi. Dia sangat rajin. Tuan Muda Zhao datang setiap hari. Sebentar lagi, dia pasti akan berhasil menembus peringkat lima Master Prasasti. Setiap kali mereka melihat Zhao Haiyun, para praktisi dengan hormat memanggilnya Tuan Muda Zhao. Banyak orang mulai menyanjungnya. Zhao Haiyun sepertinya sangat menikmatinya. Senyuman bangga di wajahnya semakin meningkat. Akhirnya, dia memasuki gua Suan Huo di bawah rasa iri dan sanjungan orang banyak. Gua Suan Huo sangat besar. Kebanyakan praktisi memilih berkultivasi di bagian tengah. Tidak ada yang berani masuk lebih dalam. Bahkan para atasan di alam surga tingkat pertama tidak berani mencoba. Oleh karena itu, bagian tengah memiliki orang paling banyak. Posisi yang baik pada dasarnya ditempati oleh orang lain. Feng Wuchen datang ke bagian tengah dan melihat banyak orang. Bahkan tidak ada tempat untuk duduk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Ada terlalu banyak orang. Feng Wuchen tidak dapat mempercayainya. Selain Feng Wuchen, ada banyak orang yang menunggu orang lain menyelesaikan kultifasinya dan pergi. Tersesat. Tersesat. Jika Anda tidak ingin berkultifasi, keluarlah. Saat Feng Wuchen tertegun, seorang pria besar di belakangnya tiba-tiba mendorongnya dengan keras dan berteriak dengan marah. Di dalam gua, suaranya sangat keras. Kekuatan tiba-tiba itu hampir mendorong Feng Wuchen ke tanah. Dia tidak siap. Beberapa praktisi yang tidak memiliki tempat untuk bercocok tanah merasa takut keluar gua. Orang-orang yang datang tidak lain adalah Zhao Haiyun dan teman-temannya. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan menatap pria besar itu. Namun, dia tidak bergerak karena tidak ingin mengganggu budidaya orang lain. Tapi pria besar itu bahkan lebih sombong lagi. Ketika dia melihat tidak ada tempat, dia langsung maju dan dengan santai menarik seorang pria keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria yang ditarik itu kaget. Dia sedang berkultifasi. Jika dia diinterupsi secara paksa dan secara tidak sengaja mendapat serangan balik, konsekuensinya tidak terbayangkan. Enyah. Pria besar itu berteriak dengan marah dan mengusir pria itu. Tuan muda Zhao, ada tempat di sini. Pria besar itu dengan cepat tertawa. Gerakan sebesar itu telah mengganggu praktisi yang sedang berkultifasi. Tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Zhao Haiyun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Karena mereka sudah terbiasa. Feng Wuchen sangat marah saat melihat betapa sombongnya pria kekar itu dan betapa dia tidak peduli sama sekali. 678 Orang yang menghentikan Feng Wuchen tidak lain adalah Guding. Feng Wuchen melihat ke belakang. Guding dan Ruo Sui bersembunyi di tengah kerumunan. Guding muncul di belakang Feng Wuchen tanpa dia sadari. Saudara Feng, Zhao Haiyun adalah tuan muda keluarga Zhao. Dia berada di alam manusia langit tingkat keempat. Keluarga Zhao sangat kuat di kota api mistik. Kamu akan mati jika menyinggung perasaannya, kata Guding lembut. Jelas, dia melihat Feng Wuchen didorong oleh pria kekar yang sombong itu. Zhao Haiyun itu sangat menjijikkan. Semua orang takut padanya, kata Ruo Sui lembut dan menatap Zhao Haiyun dengan jijik. Feng Wuchen menganggup dan bertanya dengan lembut, mengapa kamu bersembunyi saat melihatnya tadi? Apakah kamu punya dendam padanya? Ruo Sui menyinggung perasaannya belum lama ini di kota api mistik, kata Guding tak berdaya sambil tersenyum pahit. Ruo Sui berkata dengan sedih, bisakah kamu menyalahkanku atas hal itu? Akulah yang pertama kali melihat jepit rambut itu. Dia ingin menyenangkan wanita lain dan bersikeras merebutnya dariku. Ia bahkan mengatakan akan membayar tiga kali lipat harganya. Aku mematahkan jepit rambut itu karena marah. Ruo Sui menjadi lebih marah saat dia berbicara, pipinya menggembung. Guding menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, Saudara Feng, kebetulan kita punya tempat di sini. Biarkan kamu berkultivasi dulu. Saudara Guding, kamu terlalu sopan. Kalian berkultivasi. Saya akan lihat dulu. Mungkin ada tempatnya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Seperti yang diharapkan. Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, seseorang berdiri dan berhenti berkultivasi. Feng Wuchen segera maju untuk mencegahnya direnggut. Namun, saat Feng Wuchen duduk, sosok tinggi dan kekar muncul di depannya. Bangun! Pria kekar itu berteriak pada Feng Wuchen. Dia tampak garang seperti binatang buas. Feng Wuchen mengerutkan kening dan menatap pria kekar itu dengan dingin. Dia berkata dengan dingin, Atas dasar apa? Sekilas Feng Wuchen dapat mengetahui bahwa pria kekar dihadapannya bersama Zhao Hayun. Atas dasar aku bisa membunuhmu. Kata pria kekar itu dengan kejam. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh seolah dia menginginkan tempat itu atau nyawanya. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen mencibir. Pria kekar di depannya hanyalah alam defa tingkat pertama. Feng Wuchen sama sekali tidak menganggapnya serius. Ini buruk. Saudara Feng dalam masalah. Guding, yang sedang berkultivasi tidak jauh dari situ, merasakan bahwa Feng Wuchen sedang dalam masalah dan menjadi cemas. Namun, pria kekar itu juga merupakan bawahan Zhao Hayun. Jika Guding bergerak, dia pasti akan ditemukan oleh Zhao Hayun. Pada saat itu, mereka mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Bisakah kamu diam? Jika Anda tidak ingin berkultivasi, enyahlah. Jangan ganggu budidaya orang lain. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua dan bermartabat terdengar. Tuan dia, ekspresi pria kekar itu berubah ketika mendengar itu. Tuan muda Zhao, bisakah kamu mengendalikan bawahanmu? Suara Tuan Heter dengar lagi. Tuan dia adalah pandai besi kelas enam, dan statusnya luar biasa. Dialah satu-satunya yang berani berbicara, yang lain tidak berani ikut campur sama sekali. Mendengar itu, Zhao Hayun menatap ke arah seorang lelaki tua yang berada di posisi terdalam gua dan berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, Saya benar-benar minta maaf telah mengganggu kultivasi Guru He, tetapi saya harap Guru He dapat sedikit menanggungnya. Masalah ini akan segera diselesaikan. Zhao Hayun tidak berani untuk tidak memberikan muka kepada Guru He. Dia tidak ingin menyinggung Guru He, tapi dia tidak takut sama sekali. Setelah itu, mata tajam Zhao Hayun menyapu ke arah Feng Wuchen, penuh ancaman. Anak nakal, jika Anda tidak nyahlah, hati-hati dengan kehidupan kecilmu. Pria kekar itu mengomel dengan suara rendah. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan siap meninju Feng Wuchen kapan saja. Nyahlah. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Jawaban Feng Wuchen tiba-tiba mengejutkan pria kekar itu, seolah dia tidak bisa mempercayai telinganya. Zhao Hayun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Para pembudidaya membuka mata mereka satu demi satu dan menatap Feng Wuchen dengan heran. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan keberanian? Apakah dia ingin mati? Semua orang diam-diam mengagumi keberanian Feng Wuchen, tetapi tidak ada yang optimis terhadap Feng Wuchen. Guru dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Feng Wuchen, seolah dia cukup terkejut karena Feng Wuchen begitu berani. Saudara Feng terlalu impulsif. Guding sangat cemas, tapi dia tidak berani campur tangan. Bagaimanapun, dia masih memiliki Fei Sui di sisinya. Bunuh dia, Zhao Hayun berkata dengan dingin. Bagi siapapun yang berani merajalela di hadapannya, mereka harus mati. Pria kekar itu melakukan apa yang diperintahkan. Dia mendesak esensi sejatinya dan meninju ke arah Feng Wuchen tanpa ampun. Angin tinju yang menakutkan menyapu dan membubarkan atribut api yang ganas. Ekspresi mematikan muncul di mata Feng Wuchen, dan dia akan bergerak. Suara mendesing. Bang! Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan meninju. Dengan suara keras yang teredam, kekuatan dahsyat itu memukul mundur pria kekar itu dan menghantam dinding batu gua. Orang yang bergerak adalah Gu Ding, alam surga tingkat ketiga. Saudara Feng, ayo pergi. Gu Ding langsung menarik Feng Wuchen dan bergegas keluar gua. Gu Ding, wajah Zhao Hayun menjadi sangat muram, dan dia berkata dengan sengit, musuh benar-benar bertemu di jalan sempit. Saya tidak menyangka Anda akan menyerahkan diri Anda ke depan pintu rumah saya. Mari kita lihat kemana Anda lari hari ini. Suara mendesing. Selesai berbicara, sosok Zhao Hayun sudah diusir dengan kecepatan penuh. Sosoknya menghilang dalam sekejap, dan pria kekar lainnya mengikuti satu demi satu. Siapa anak itu? Apakah dia ingin mati? Dia sebenarnya berani menyinggung Tuan Muda Zhao. Cepat keluar dan lihat, anak itu pasti sudah mati. Gu Ding sebenarnya masih ikut campur. Gu Ding sedang mendekati kematian. Di dalam gua, banyak pembudidaya berdiskusi dengan suara pelan dan keluar untuk menonton pertunjukan satu demi satu. Wus! Di luar gua, Zhao Hayun mengejarnya. Sosoknya menjelma menjadi ratusan hantu. Kecepatannya sangat mengerikan. Dalam beberapa sekejap mata, dia sudah mencegat Gu Ding. Para penggarap di luar gua api mistik semuanya memandang ke arah langit. Sangat ingin tahu siapa yang menyinggung Zhao Hayun. Bisakah kamu lari? Zhao Hayun berkata dengan dingin dan arogan. Zhao Hayun memiliki budidaya alam deva tingkat keempat. Teknik gerakannya luar biasa, dan kahliannya adalah kecepatan. Gu Ding satu tingkat lebih lemah. Ingin melepaskan diri dari tangan Zhao Hayun pada dasarnya mustahil. Gu Ding, di mana gadis Bao Yi Sui itu? Jika kamu menyerahkannya, aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Zhao Hayun bertanya dengan dingin. Jelas, dia masih memikirkan kejadian terakhir kali. Saudara Feng, cepat pergi, kata Gu Ding dengan sungguh-sungguh. Kakak Gu Ding, mengapa kamu harus mengambil risiko untukku? Feng Wu Chen bertanya. Dia tidak menyangka bahwa Gu Ding, yang hanya dia temui sekali, akan mengambil risiko untuk menyelamatkannya. Aku tidak tahan melihat Zhao Hayun mereka semua menindas orang. Saudara Feng, cepat pergi. Gu Ding berkata dengan sungguh-sungguh. Huh, mencari kematian. Zhao Hayun berkata dengan galak. Kekuatan mengerikan dari alam deva tingkat keempat mendesak. Auranya sangat mengamuk. Gemuruh. Dengeng dengungan. Zhao Hayun menginjak kekosongan. Dengan gemuruh, dia menembak secara eksplosif dengan kecepatan yang mengerikan. Kekuatan mengerikan menyebar, menyebabkan kehampaan bergetar. Gu Ding mengeluarkan tombak panjang artefak roh kelas menengah dan bergegas maju tanpa rasa takut. 679. Aura Zhao Hayun sangat kuat, sebanding dengan tingkat alam surga tingkat kelima. Bahkan jika Gu Ding melepaskan artefak roh kelas menengah, auranya hanyalah puncak alam surga tingkat ketiga. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar. Ledakan. Bas dengungan. Dalam sekejap, kedua orang itu bertabrakan dengan sengit. Ledakan keras bergema di seluruh gunung berapi hitam. Riak energi yang dahsyat dan menakutkan menyapu dan berguncang dengan liar. Angin kencang bertiup, dan pepohonan kuno di gunung itu bergoyang kencang. Di bawah tabrakan langsung yang sengit, Gu Ding tidak dirugikan, tetapi wajahnya tampak sangat tegang. Benar saja, perbedaannya sangat besar. Feng Wuchen diam-diam berkata, Feng Wuchen tidak pergi, mengetahui bahwa Gu Ding bukan tandingan Zhao Hayun, bagaimana Feng Wuchen bisa meninggalkannya begitu saja. Terlebih lagi, Gu Ding mengambil risiko untuk mengambil tindakan sekarang. Feng Wuchen tidak bisa melihat dengan baik dengan tangan terlipat, bukan. Gu Ding, hanya ini yang kamu punya. Zhao Hayun sedikit mencibir, rasa jijik di matanya sangat jelas. Zhao Hayun sangat percaya diri dengan kekuatannya. Lupakan Gu Ding, bahkan jika itu adalah lawan dengan level kultivasi yang sama, Zhao Hayun tidak pernah takut pada siapapun. Aku hanya menggunakan 50 persen kekuatanku, kata Zhao Hayun sambil menyeringai mengejek. Wajah Gu Ding menunduk, dia sangat jelas tentang kekuatan Zhao Hayun. Saudara Feng, cepat pergi. Gu Ding berteriak cemas. Bisakah kamu pergi? Zhao Hayun berkata dengan nada menghina. Tatapan dinginnya menyapu Feng Wuchen dan berkata, Nak, aku masih harus berterima kasih. Kalau tidak, aku tidak akan memancing Gu Ding. Lakukan, bunuh anak itu. Zhao Hayun berteriak dengan dingin. Setelah itu, Zhao Hayun juga mulai melancarkan serangan sengit, tanpa menunjukkan belas kasihan. Kekuatan mengerikan dari alam surga tingkat keempat meletus sepenuhnya. Merasakan kekuatan mengerikan Zhao Hayun, ekspresi Gu Ding sangat jelek. Gu Ding tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan hanya bisa menguatkan dirinya. Saat ini, sudah terlambat bagi mereka untuk ingin pergi. Ledakan, 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 bas dengungan. Pertempuran sengit pun dimulai. Serangkaian ledakan datang dari atas langit. Kekuatan mengerikan menyebar, dan gunung berapi hitam bergetar hebat. Menghadapi serangan hirup pikuk Zhao Hayun, Gu Ding dengan cepat dirugikan, kekuatannya luar biasa. Untuk menyelamatkan anak itu, kamu bahkan tidak menginginkan nyawamu. Gu Ding bukan tandingan Tuan Muda Zhao. Dia hanya mendekati kematian. Kamu tahu kamu bukan tandingannya, namun kamu tetap menyerang. Bodoh sekali. Banyak kultifator yang menyaksikannya menggelengkan kepala, merasa bahwa Gu Ding terlalu bodoh. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Bahkan Origen dan Siu Zhe bisa melihatnya. Apa yang harus kita lakukan? Saudaragu sama sekali bukan lawan Zhao Hayun. Ini semua salah Feng Wuchen. Jika bukan karena menyelamatkannya, saudaragu tidak akan ditangkap oleh Zhao Hayun. Yi Sui, yang bersembunyi di kegelapan, sangat cemas saat ini. Dengan kultifasinya, dia tidak dapat membantu sama sekali. Adapun penduduk Gua Xuanhuo, tidak ada yang berani memprovokasi Zhao Hayun. Di saat yang sama, ketujuh pria berotot itu menyerang tanpa ragu-ragu. Yang terkuat di antara mereka berada di alam langit tingkat ketiga, sedangkan yang terlemah berada di tahap asal langit tingkat kedelapan. Mereka jelas tidak lemah. Menghadapi tujuh ahli itu, Feng Wuchen tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Tidak ada gejolak dalam ekspresinya sama sekali, seolah-olah dia tidak melihat ketujuh ahli itu. Bocah nakal, saya akan memberitahu Anda konsekuensi dari bersikap sombong di depan kami. Pria yang memiliki konflik dengan Feng Wuchen sebelumnya berteriak dengan marah. Wajahnya sangat galak. Feng Wuchen mengabaikannya sepenuhnya. Wajahnya masih tenang. Namun, ketika semua orang mengira Feng Wuchen pasti akan mati, pemandangan yang mengejutkan muncul. Tujuh pria berotot menyerang pada saat bersamaan. Belum lagi betapa buruknya kekuatan mereka, kecepatan mereka saja sudah cukup untuk membuatnya mustahil untuk dihindari. Tapi Feng Wuchen yang melakukannya. Tujuh pria berotot yang kuat menyerang dengan ganas, tetapi Feng Wuchen menghindari semuanya. Kecepatannya sangat menakutkan, dan gerakan tubuhnya aneh dan ajaib. Desir, desir, desir. Serangan sengit dan cepat dari tujuh pria berotot itu sama sekali tidak efektif. Mereka bahkan tidak menyentuh lengan baju Feng Wuchen. Yang lebih sulit dipercaya adalah mata Feng Wuchen tidak tertuju pada mereka sama sekali. Seolah-olah dia benar-benar menghindari serangan mereka dengan kesadarannya. Banyak orang yang menyaksikan Gua Xuanhuo, termasuk alam surgawi dan alam surga, semuanya tercengang. Wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Mereka bahkan tidak memukulnya dengan satu pukulan. Dia menghindari semuanya. Bocah ini agak aneh. Kekuatannya tidak sesederhana itu. Ketujuh pria berotot itu sangat terkejut. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Tidak peduli betapa sengit dan rumitnya serangan mereka, mereka bahkan tidak bisa mengenai Feng Wuchen. Ketujuh dari mereka tidak bodoh. Setelah serangkaian serangan sengit, mereka semua menyadari bahwa Feng Wuchen tidak selemah yang mereka kira. Bukan saja dia tidak lemah, tapi dia juga sangat kuat. Jika tidak, dengan kekuatan mereka bertujuh, mustahil mereka tidak bisa mengenai Feng Wuchen. Zhao Haiyun, yang bertarung dengan Gu Ding, juga memperhatikan situasi di sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak percaya Feng Wuchen telah menyembunyikan kekuatannya di usia yang begitu muda. Saudara Feng memiliki keterampilan seperti itu. Gu Ding menatap kosong ke arah Feng Wuchen. Dia, dia sangat kuat, Yusui menatap kosong ke arah Feng Wuchen. Kekuatan bocah itu sebenarnya lebih kuat dari mereka. Bahkan makhluk surgawi tingkat tiga tidak bisa memukulnya. Aku, aku tidak percaya, bocah itu sangat kuat. Dia bahkan belum mengaktifkan esensi sejatinya. Banyak kultifator yang menyaksikannya terkejut dan tercengang. Siapa yang mengira bahwa Feng Wuchen, yang basis budidayanya tidak dapat mereka lihat, sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi. Ledakan, 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 ledakan. Feng Wuchen melancarkan serangan balik. Kecepatannya sangat menakutkan. Hampir dalam sekejap, ketujuh pria berotot itu memuntahkan darah pada saat bersamaan. Tubuh mereka berubah menjadi garis hitam dan ditembakkan. Merasa, Feng Wuchen tidak mengetahuinya sebelum dia menyerang. Begitu dia menyerang, para penggarap yang menyaksikannya terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Sangat kuat, mata guding membelalak. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen begitu kuat sehingga dia bisa melukai tujuh pembangkit tenaga listrik dalam sekejap. Di antara tujuh pembangkit tenaga listrik, ada tiga makhluk surgawi. Yang terkuat telah mencapai makhluk surgawi tingkat tiga. Dia sangat kuat, Yusui membuka mulutnya lebar-lebar untuk mengungkapkan keterkejutannya. Ekspresi kaget Zhao Haiyun tiba-tiba berubah suram. Nak, kamu punya beberapa keterampilan, kata Zhao Haiyun dingin, menatap Feng Wuchen dengan mata dingin dan tajam. Ledakan. Puh. Saat semua orang terkejut, Zhao Haiyun melancarkan serangan. Sebuah pukulan mendarat di dada guding. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan itu mengguncang guding sampai dia memuntahkan darah dan terbang keluar. Kakak Gu, Yusui berteriak panik dan bergegas keluar. Yusui. Zhao Haiyun memperhatikan Yusui dan mencibir. Nak, aku tahu kamu akan muncul. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Anda merusak rencana tuan muda ini. Hari ini, aku akan menganggapmu sebagai kompensasi. Dengan itu, Zhao Haiyun mengabaikan Feng Wuchen dan segera melesat ke arah air menjijikkan. Kecepatan Zhao Haiyun sangat menakutkan. Ditambah dengan teknik gerakannya, dia tiba dalam sekejap dan mengulurkan tangan untuk meraih Yusui. 680. Kecepatan Zhao Haiyun sangat menakutkan. Fei Sui hanya berada di tahap asal langit tingkat ke-6, jadi dia tidak bisa menghindarinya. Gadis Bao. Malam ini, layan ituan muda ini dengan baik. Zhao Haiyun tiba dengan cepat dan mencibir. Desir. Ledakan. Dengeng dengungan. Namun pada saat itu, sosok Feng Wuchen melintas di depan Zhao Haiyun. Dia meninju dan memblokir cakar Zhao Haiyun. Ruang di sekitarnya berdengung dan bergetar. Ki yang ganas itu tersapu seperti angin kencang. Apakah menurutmu aku tidak ada? Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil memblokir serangan Zhao Haiyun dengan mudah. Bocah Bao, apakah kamu mencoba menjadi pahlawan? Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Biarkan saya melihat apa yang dapat Anda lakukan. Zhao Haiyun berkata garang dengan wajah muram. Desir. Zhao Haiyun menghilang dalam sekejap begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Kecepatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Ledakan. Zhao Haiyun langsung mendekati sisi kiri Yisui dan mencakarnya. Tetapi pada saat itu, Feng Wuchen melintas dan memblokir serangan Zhao Haiyun dengan ledakan. Eh. Zhao Haiyun mengerutkan kening karena dia terkejut dengan kecepatan Feng Wuchen. Sepertinya aku telah menghentikanmu. Feng Wuchen mencibir. Desir-desir-desir. Boom-boom-boom. Zhao Haiyun mendengus keras. Dia menggunakan teknik gerakannya dan mengelilingi sungai. Namun, Zhao Haiyun tidak menyangka bahwa tidak peduli bagaimana dia menyerang. Dia pada akhirnya diblokir oleh Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin? Zhao Haiyun terkejut. Dia mencoba yang terbaik, tetapi kecepatannya masih ditekan oleh Feng Wuchen. Zhao Haiyun dikenal karena kecepatannya dan percaya diri dengan keterampilan gerakannya. Namun, menghadapi Feng Wuchen merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri Zhao Haiyun. Zhao Haiyun tidak percaya bahwa Feng Wuchen masih bisa menekannya dengan cepat tanpa menggunakan esensi vitalnya. Mustahil. Ini tidak mungkin. Zhao Haiyun meraung saat dia menjadi gila. Dia tidak percaya bahwa kecepatannya lebih lambat dari Feng Wuchen. Yisui menatap Feng Wuchen, tercengang. Wajah cantiknya kaku. Kekuatan saudara Feng dapat menekan Zhao Haiyun. Guding yang terluka tercengang dan benar-benar melupakan rasa sakit yang disebabkan oleh lukanya. Desir-desir-desir. Boom-boom-boom. Zhao Haiyun tidak menyerah dan menyerang dengan liar. Namun, Feng Wuchen seperti cacing di perutnya. Tidak peduli dari mana serangan Zhao Haiyun berasal, Feng Wuchen dapat mengunci dan memblokirnya. Es sangat kuat. Tuan Muda Zhao sama sekali bukan tandingannya. Mungkinkah anak itu berada di alam surga? Untuk dapat menekan Tuan Muda Zhao tanpa menggunakan esensi sejatinya, saya merasa dia sangat menakutkan. Omong-omong, kami tidak melihat dengan jelas bagaimana ketujuh dari mereka terluka parah tadi. Kita semua salah menilainya. Bagaimana anak nakal itu bisa mati? Dia tidak menganggap serius Tuan Muda Zhao. Melihat kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Feng Wuchen, para praktisi Gua Api Mistik semuanya terkejut. Bajingan, wajah Zhao Haiyun sangat garang. Dia merasa lebih buruk daripada kematian. Dengeng dengungan. Kekuatan yang mengerikan meledak. Zhao Haiyun tidak tahan lagi dan ingin menyerang dengan liar. Dia menyerah untuk menangkap Fei Ruoshui. Dia tidak secepat Feng Wuchen, tetapi Zhao Haiyun tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan Feng Wuchen dalam seni bela diri. Menghadapi Zhao Haiyun yang hampir gila, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Kamu terlalu lemah. Saya menyarankan kamu untuk berhenti. Mendengar ini, wajah garang Zhao Haiyun tiba-tiba membeku. Feng Wuchen berkata dia terlalu lemah. Zhao Haiyun tidak bisa mempercayai telinganya. Dia tidak percaya Feng Wuchen tidak menganggapnya serius. Untuk sesaat, Gua Suan Huo terdiam. Tampaknya semua orang menganggap Feng Wuchen terlalu sombong. Meskipun Zhao Haiyun bukanlah generasi muda yang jenius, dia memiliki kekuatan yang besar dan tidak dapat diinjak-injak oleh seorang jenius muda. Ah! Kemarahan yang mengerikan melonjak di hati Zhao Haiyun. Dia meraung ke langit. Aura kekerasannya melonjak dan niat membunuhnya melonjak. Aura kemarahan Zhao Haiyun melonjak lagi. Teknik bela diri tingkat bumi. Bila es misterius alam semesta, Zhao Haiyun tiba-tiba meraung. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan memadatkan energi atribut es yang menakutkan. Udara dingin yang menakutkan menyebar dengan liar. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu membeku menjadi es dan menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saudara Feng, hati-hati. Mendengar raungan Zhao Haiyun, guding di kejauhan berteriak cemas. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Zhao Haiyun menggunakan seluruh kekuatannya dan menggunakan teknik bela diri terkuatnya. Bila es energi besar yang panjangnya ratusan kaki ditembakkan. Ia membawa kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Suara ledakan yang intens dan memekakkan telinga membuat semua orang di Gua Xuanhuo menutup telinga mereka. Kekuatan teknik bela diri tingkat bumi sangat mencengangkan. Melihat energi mengerikan yang keluar, praktisi Gua Xuanhuo ketakutan. Namun, bahkan dengan teknik bela diri tingkat bumi yang menakutkan, Feng Wuchen masih bergeming. Tidak ada perubahan pada ekspresinya. Melihat Feng Wuchen tidak bergerak, Yusui sangat cemas. Telapak tangannya berkeringat. Cepat menghindar. Gu Ding juga memandang Feng Wuchen dengan cemas. Feng Wuchen tidak bergerak. Itu benar-benar membuat orang berkeringat untuknya. Ledakan. Dengeng dengungan. Pada akhirnya, Feng Wuchen tetap tidak mengelak. Bila es yang menakutkan itu tanpa ampun menghantam Feng Wuchen. Bila es yang besar dan menakutkan itu seperti gunung tai. Ledakan itu kembali menyapu gunung berapi Xuanhuo. Kekosongan dan pegunungan berguncang hebat. Saudara Feng. Gu Ding tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Namun, kekuatan mengerikan itu membuatnya tidak berani mendekat. Anak itu sebenarnya tidak mengelak. Praktisi Gua Xuanhuo menjadi gempar. Beraninya kamu meremehkanku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa teknik bela diri tingkat bumi milikku hanya untuk pertunjukan. Anda sedang mendekati kematian. Zhao Haiyun berkata dengan kejam. Penghinaan Feng Wuchen membuat Zhao Haiyun sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Pandangan semua orang tertuju pada pusat ledakan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Seiring berjalannya waktu, riak energi yang menakutkan perlahan menghilang. Ruangan itu perlahan menjadi tenang. Semua orang menatap langit dengan gugup. Ini karena semua orang melihat sosok yang buram. Sosok itu adalah Feng Wuchen. Ketika semua orang melihat Feng Wuchen dengan jelas, mata semua orang tiba-tiba membelalak di saat yang bersamaan. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia, dia masih hidup. Masih hidup. Seseorang berteriak dengan semangat. Tanpa cedera, anak itu sebenarnya tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Aku, aku tidak salah lihatkan. Anak itu tidak mengelak. Dia sebenarnya tidak terluka. Untuk sesaat, gunung berapi Suan Huo sedang gempar. Yu Sui dan Gu Ding sangat terkejut. Gelombang besar melonjak di hati mereka. Zhao Haiyun sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah teknik bela diri terkuatnya. Dia bahkan menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi Feng Wuchen sebenarnya tidak terluka. Terima kasih telah menonton.